Ruang untuk penanganan pasien positif virus corona di rumah sakit umum daerah Ahmad Ripin Sengeti akan dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus virus corona di Kabupaten Merujambi yang kini telah terjatat hingga 45 kasus. Ruang isolasi pasien terkonfirmasi positif virus corona di rumah sakit umum daerah Ahmad Ripin Sengeti hampir terisi penuh. Dengan angka 45 kasus terhitung hingga selasa 29 September, 24 kasus diantaranya telah sembuh dan 1 pasien meninggal dunia dengan status terkonfirmasi positif virus corona. Dari jumlah yang ada, 20 pasien telah menghuni ruang isolasi di rumah sakit umum daerah Ahmad Ripin Sengeti. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pemerintah Kabupaten Merujambi akan menambahkan ruang isolasi di rumah sakit Ahmad Ripin. Disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Morojambi, Yes Isman, ruang isolasi baru tersebut rencananya merupakan VIV yang digunakan para tenaga medis untuk beristirahat ketika berdinas. Ruang tersebut dinilai layak untuk dijadikan ruang isolasi baru. Dipaparkan daya tampung ruang VIV mencapai 15 pasien. Tujukan yang ditunjuk di rumah sakit umum daerah Ahmad Ripin, sekarang pasien berjumlah 20 orang. Sementara kapasitas sempat tidur masih tersisa, lebih kurang 11 tersisa. Kalau melihat dari kontak tracing kita, suap hampir 60-70. Sehingga kita mengantisipasi harus menambah ruang perawat begininya. Jadi kami sudah bicarakan dengan Direktur Masyarakat Ripin, Dr. Rikman, agar ruangan VIV itu yang semula ditunggu oleh para medis yang dinas untuk diserahat, itu mungkin akan kita kosongkan untuk kita tambah ruangan menjadi ruang isolasi.